Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Lintas Banwa kembali ke hadapan Anda. Demo hasil pemilu presiden yang terjadi di ibu kota ternyata berimbas negatif pada bisnis ekspedisi di kota Banjarmasin. Salah satu pebisnis ekspedisi di kota Banjarmasin, Sautnatan Samosir, belum lama tadi dalam keterangan persnya di gedung ekspedisi di kawasan Trisakti Banjarmasin menyatakan sudah beberapa hari ini tidak lagi mengirimkan barang pesanan pedagang dari Jakarta ke Banjarmasin. Karena situasi yang tidak kondusif di ibu kota Jakarta, khususnya di daerah Tanah Abang. Bahkan, kantor perwakilan PT Lintas Jawa Group yang berlokasi di Tanah Abang ditutup alias tidak beroperasi sembari menunggu situasi yang kondusif. Akibat kondisi tersebut, terpaksa hanya mengandalkan jasa ekspedisi dari Surabaya ke Banjarmasin. Padahal saat ini, pengiriman barang dari Surabaya dan Jakarta ke Banjarmasin sedang rame untuk persiapan menyambut momen lebaran. Dengan adanya demo masyarakat di Jakarta, setelah tanggal 21-22, ya itu sangat berpengaruh dengan ekspedisi. Karena kantor kita tutup total dan semua pedagang tidak berani untuk mengantarkan barang karena kondisinya tidak penusif. Pertama, jalur jari tutup. Yang kedua, Tanah Abang sendiri pun ada kericuhan yang terjadi. Jadi, tanggal 21 sore sudah mulai sepi. Terus tanggal 22 tutup total. Hari ini memang sudah mulai buka, tapi tingkat kepercayaan masyarakat atau pedagang itu belum pulih. Bahwa 1% dengan melihat atau mengajukan keadaan 21-22. Dalam kesempatan ini, politisi PDIP ini berharap situasi di Jakarta bisa segera kondusif agar aktivitas pebisnis di Kota Banjarmasin bisa ikut kembali lancar.